Tapi kalau misalnya kita bangun tidur, misalnya kita tidurnya 8 jam, terus kita bangun tidur rasa kayak masih capek banget, terus rasanya matanya masih susah dibuka ya, terus rasanya kayak mau bangun tuh berat banget, masih belum merasa seger gitu. Itu mungkin salah satu tanda yang mudah kita ketahui bahwa kita sedang kurang tidur. Tadi dokter, untuk mencari tahu kebutuhan tidur harian tadi gimana caranya? Oh iya. Jadi kalau mau cara yang mudah, kita amati aja. Kalau abis kita tidur, misalnya kita tidurnya 8 jam, terus besok paginya kita rasa bagaimana? Nah kalau kita bangun rasanya oh seger banget, enak banget, rasa nyaman, rasa puas tidurnya gitu ya, itu artinya memang kebutuhan tidur kita tercukupi. Tapi kalau misalnya kita bangun tidur, misalnya kita tidurnya 8 jam, terus kita bangun tidur rasa kayak masih capek banget, terus rasanya matanya masih susah dibuka ya, terus rasanya kayak mau bangun tuh berat banget, masih belum merasa seger gitu. Itu mungkin salah satu tanda yang mudah kita ketahui bahwa kita sedang kurang tidur. Terus diamati sepanjang harinya kita berfungsi dengan baik atau tidak? Baik psikis maupun fisiknya berfungsi dengan baik nggak? Misalnya, kok agak lemot ya? Mau belajar kok susah gitu? Terus mau mengingat kok susah gitu? Kerja kok yang membutuhkan konsentrasi kok susah gitu? Nah itu hati-hati. Atau mungkin kita kurang gesit gitu, kalau misalnya jalan, eh kok nabrak melulu gitu. Jalan, eh kok jatuh melulu gitu kan. Atau kita nyetir, eh kok sering nabrak. Atau kita melakukan kesalahan-kesalahan ketika bekerja gitu. Itu hati-hati menunjukkan tanda mungkin kita kurang tidur. Tapi kalau mau cara yang lebih akurat, kita butuh waktu kira-kira 3 minggu. Jadi 1-2 minggu pertama, itu ada 2 cara. Cara yang pertama, kita tetapkan jam tidurnya. Jadi ngantuk nggak ngantuk, misalnya jam 10 tidur gitu. Nanti bangunnya dibiarkan bagaimana badan kita bangunnya kapan. Jangan pakai alarm, jangan minta dibangunin sebangunnya. Nah biasanya 1-2 minggu pertama, itu kita membayar hutang tidur yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah masuk minggu ketiga, itulah mulai terlihat pola kebutuhan tidur kita yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita paksa tidur jam 10, bangunnya misalnya jam 5, maka kita butuh tidurnya 7 jam. Kalau misalnya kita kebangunnya, kebangun dengan sendirinya, jam 6 berarti kita butuh tidurnya 8 jam. Benar nggak? Nggak salah hitung kan? 10 sampai 18. Atau cara kedua adalah sama ya, butuh waktu kira-kira 3 minggu. Tapi yang cara kedua bangunnya yang kita tetapkan. Jadi misalnya jam 5 pagi atau jam 6 pagi, ngantuk-ngantuk, saksa bangun. Jadi pakai air seember disiram juga yang penting bangun. Nanti tidurnya, sengantuknya. Nah kalau misalnya kita tidurnya jam 6, pada awal-awal ya, 1-2 minggu pertama nggak bisa dibaca ya. Masuk minggu ketiga, misalnya kita bangun paksanya jam 6, kita mulai ngantuk dan ketidurannya misalnya jam 11, maka kita butuh waktu tidur 7 jam. Kalau misalnya kita tidurnya, udah mulai teler ngantuk gitu di jam 10, bangun jam 6, berarti kita butuh waktunya 8 jam. Bingung nggak? Nggak, nggak, nggak. Oke, oke. Gampang kan? Betul, betul, betul. Betul, betul.